Pemerintah pengunjung objek wisata Taman Safari terus meningkat, usai kembali dibuka sejak 15 Juni lalu. Ya, sejumlah wisatawan antusias meski diwajibkan mengikuti aturan JK Jarak atau Physical Distancing. Wisatawan Taman Safari begitu antusias menikmati objek wisata di Taman Safari. Meski baru kembali beroperasi sejak 15 Juni lalu, pengunjung nampak menikmati suasana satwa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain membatasi jumlah pengunjung 50% dari kapasitas, pihak Taman Safari Indonesia juga memperketat protokol kesehatan mulai dari penyemputan disinfektan saat memasuki area Taman Safari hingga penggunaan wajib masker bagi pengunjung. Yang jelas, untuk dibukanya Taman Safari, Taman 15 Juni lalu, kami sudah mengantong izin dari Bukasi Bogor, dan tentunya kami mentaati atau mengikuti protokol kesehatan. Mulai dari depan sudah diadakan pengisian suhu, kemudian juga pengunjung diperiksa menggunakan masker, kemudian penyemputan, begitu juga lapis kedua di loket. Dan disarankan juga bagi pengunjung untuk menggunakan partu dalam membayar transaksi pemulihan tiket. Meski ada 55 orang yang nyatakan reaktif saat melakukan rapid test beberapa hari lalu, para pengunjung tetap membekali diri dengan protokol kesehatan demi melindungi keluarga mereka dari pengelolaan COVID-19. Yang pastinya bawa hand sanitizer, tisu basah tetap, kemudian masker, semua anak-anak juga, kemudian jaga jarak yang pasti, dan alat makan juga bawa sendiri sih. Takut banget sih sebenarnya, cuman ya udah siapin masker, hand sanitizer juga sih, ya sesuai protokol kesehatannya aja sih gitu. Jam operasional Taman Safari selama masa pandemi dipercepat hingga pukul 4 sore. Bagi Anda yang merindukan wisata Taman Safari Indonesia, Anda bisa mendapatkan harga tiket lebih murah, yakni menjadi 200 ribu rupiah per orang.